ini jadi pertanyaannya mendasar ya ketika saya mendengarkan pertanyaan muslim memang mereka cara bertanya sama sama itu, jadi kalau ada muslim komen misalnya di youtube saya ataupun tadi misalnya kita lihat kesaksian Romo Daniel Biantoro ternyata memang di benak mereka itu mereka melihat bahwa Tuhan itu yang dipercaya orang Kristen itu seakan-akan tiga karena kita menyatakan tiga pribadi ataupun orang Kristen itu kadang-kadang gak bisa menjelaskan dengan baik saya mengajar apologetika dasar jadi sebenarnya pengajaran ini harus diberikan oleh gereja sebenarnya ya gereja mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pengajaran apologetika dasar yang kita sebut dengan apologetika defensif oke, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari RT6 ya ada banyak, ada Rival lah, Zuma lah, semuanya sama mereka itu pusing karena sebenarnya muslim itu pertanyaan mendasarnya cuma tujuh ya, dari kecil mereka selalu menghafalkan surat al-ikhlas ya, itu yang mereka hafalkan dan sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya surat al-ikhlas itu ditujukan untuk pagan Quraysh yang mengatakan bahwa Allah itu mempunyai tiga anak perempuan alat, almanat, wawzah ya, alat, almanat dan wawzah tetapi mereka selalu menunjukkan surat al-ikhlas ini yang mereka selalu ciumi dan diusap-usap untuk menghapuskan dosa nah, pertanyaannya adalah Tuhan itu satu apa tiga? kemudian mereka selalu bertanya gini Bu Sofiatul ini tidak bisa menghitung satu tambah satu tambah satu kok sama dengan satu? tidak pernah ada orang Kristen dan gereja manapun yang mengatakan Allah itu tiga ya, credo kita adalah in unum deum yaitu aku percaya akan satu Allah kalik langit dan bumi mencipta langit dan bumi saya tantang Anda untuk menunjukkan dimana gereja yang berdasarkan pada Alkitab yang menyatakan aku percaya akan tiga Tuhan atau tiga Allah ya, baik mulai dari gereja yang ortodoks katolik, protestan, karismatik, pentakosta, you name it ya, credo iman kita menyatakan credo in unum deum aku percaya akan one God and one God only pertanyaannya siapa dan bagaimana Allah yang satu dan Esa itu inilah yang dijabarkan di dalam doktrin Trinitas jadi kita tidak perlu bertanya Allah yang sejati itu ada berapa Bu Sofiatul? iya cuma satu tetapi memang di dalam Quran saya sudah mengatakan ketika saya membaca Quran Quran itu diciptakan untuk satu tujuan yaitu membantah atau menentang fondasi dasar iman Kristen menentang kealahan Yesus menentang ketuhanan Yesus dan menentang kematian penyalipan serta kebangkitan Yesus di fondasi inilah sebenarnya kita bisa diselamatkan ini namanya Injil ya tanpa Anda mengakui kealahan Yesus ketuhanan Yesus kematian Yesus dan kebangkitan maka Anda tidak mungkin diselamatkan enggak mungkin ya ini namanya Injil kabar baik yang sejati kalau Anda tidak percaya pada kabar baik Anda akan mendapatkan kabar buruk yaitu surah Mariam 71 kamu akan wari dua dimasukkan ke dalam neraka itu jat kalian ya silakan kalian pilih sendiri jadi saya ulangi tidak ada gereja yang menyatakan aku percaya akan tiga Allah atau tiga Tuhan semua gereja kredonya adalah in unum deum aku percaya akan satu Allah yang kedua teman-teman di dalam perjanjian baru itu mengkonfirmasi dan menguatkan Alkitab perjanjian lama kita our Hebrew Bible tidak pernah ada dari kejadian sampai wayu Anda cari yang mengatakan Allah itu tiga dada kita lihat ini adalah kredo iman di dalam perjanjian baru Markus 12 ayat 29 Yesus menyatakan inilah hukum yang terutama dia mengutip dari Shema Israel ya ulangan 6 ayat 4 nanti kita lihat hukum yang terutama aku o Israel dengarlah hai orang Israel Tuhan al kita Tuhan itu Esa kemudian di Markus 12 ayat 32 Ahri Taurat berkata kepada Yesus tepat sekali guru benar katamu itu bahwa dia Esa tidak ada yang lain kecuali dia jadi ketika polemikus muslim sering mengutip Yohanes 17 saya tiga engkau lah satu-satunya Allah yang benar Bapak di surga itu itu bicara mengenai komparasi perbandingan dengan Allah bangsa-bangsa lain yang berhala itu menjawab hukum Taurat yang pertama jangan ada padamu Allah lain di hadapanku ya lo yihye alpenei akrim elohim ya jangan ada padamu ilah lain jangan ada padamu elohim lain di hadapanku itu adalah hukum yang terutama ya makanya gak boleh yang namanya orang Israel itu menyembah berhala-berhala yaitu ilah-ilah bangsa kanaan pada waktu itu mereka punya dewa masing-masing ada yang dewa Baal ada yang dewa Kamos apa lagi dewa-dewanya dewa Mekah pemilik batu hitam Kaabah gak boleh kita sucut kepada dewa black box itu dewa pemilik batu hitam Kaabah yang tinggalnya di kubus di Mekah itu gak boleh teman-teman itu penyembah berhala itu pahganisme ya Yesus mengatakan tidak ada Allah lain Allah Israel adalah satu-satunya Allah yang benar gak boleh aja Allah lain di hadapanku kata Tuhan ya ini adalah kredo iman Kristen jadi orang harus menyembah siapa Allah Abraham Isaac dan Yaakub tidak boleh sucut kepada batu hitam delapan kerikil yang ada di Kaabah itu sekarang tadi kredo iman di dalam perjanjian baru ini mengutip Yesus mengutip Syema Israel atau syahadatnya orang Israel di dalam ulangan 6 ayat 4 syahadatnya orang Israel ini sehari tiga kali ya mereka mengatakan ini mengumandangkan ini Syema Israel dengarlah hai orang Israel Yahweh Eloheinu Yahweh Echad Tuhan itu Allah kita Tuhan itu Esa kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu ini hukum yang terutama dan hukum yang sama dengan itu adalah apa kasihlah sesamamu manusia sama seperti engkau mengasih dirimu sendiri tetapi kita fokus kepada hukum yang terutama ini ya yaitu harus kita kasihi Tuhan Allah kita Allah Israel yang Esa jadi tidak boleh kita nyembah Allah lain di luar Israel itu Allahnya palsu teman-teman tidak boleh nyembah Tuhan Arab tidak boleh saya akan mengupas sedikit saya akan kasih tahu anda bagi anda yang tidak bisa paham bahasa Ibrani atau tidak terlalu paham bahasa Ibrani syahadatnya Shema Israel ini teman-teman dengarlah hai orang Israel Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa Shema Israel Yahweh Eloheinu Yahweh Echad mereka selalu mengganti dengan Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad kata Eloheinu itu itu menunjukkan akhiran kata untuk jama artinya gods literally gods secara harafiah ini artinya gods jadi bicara kita menerjemahkan literal Shema Israel Shema Israel Yahweh Eloheinu Yahweh Echad Hear O Israel Yahweh our gods Yahweh is one ya dengar hai Israel Yahweh Allah-Allah kita Yahweh itu satu nah ini ada sesuatu yang tersembunyi disini ada sesuatu yang aneh kok ada kejamakan disini di dalam pengakuan kredo iman bangsa Israel ini bentuk jamak bukan nih teman-teman Eloheinu our gods ini bentuk jamak ya anda tanya sama Burita Wahyu kalau anda gak percaya sama saya jamak nah ini aja udah ada sesuatu yang aneh tapi simpen dulu kita telan dulu cernak dulu ya dan saya mau katakan bahwa pengakuan iman Yahudi dan Kersen itu tadi juga pengakuan iman kita ya bahwa Allah itu Esa kalau kita bandingkan dengan kredo iman Islam pengakuan iman Islam pengakuan iman Yahudi dan Kersen kalau ada baca gereja ya aku percaya akan Allah dan akan anaknya Tunggal Tuhan kita Yesus Kristus dan aku percaya akan satu rorok kudus blablabla ada nama manusia gak di pengakuan iman kita teman-teman tadi loh bangsa Israel tadi memasukkan dan aku percaya akan Musa yaitu utusan Allah Musa Rasulullah Allah ada itu gak ada gak ada itu gak boleh sama manusia teman-teman makanya di dalam Syema Israel gak ada ya dengarlah Israel Yahweh Allah kita Yahweh itu Esa dan aku percaya akan Musa Allah Rasulullah gak ada gak boleh nama manusia dimasukkan di dalam satu pengakuan iman tapi yang aneh yang aneh kita lihat syahadatnya Islam asyadu anla ilaha ilahu wa asyadu a muhammadar rasulullah aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan harusnya tidak ada ilah melainkan ilah yang satu itu dan aku bersaksi bahwa Muhammad rasulnya utusannya ini aneh jadi nama Muhammad nama manusia disesajarkan di dalam pengakuan iman bahkan muslim percaya nama Muhammad ini tertera sejajar di kursinya Allah dasyat gak tuh jadi nama Allah itu sejajar disamakan dengan nama Muhammad jadi kita gak tahu siapa Tuhan yang mereka sembah sekarang kita masuk kepada doktrin Trinitas ini adalah doktrin aliran mainstream jadi gereja mayoritas Kristen memegang doktrin orang Kristen tidak menghitung ada berapa jumlah Allah Allah itu Esa satu-satunya satu-satunya the one and only ya saya kasih tahu Anda di dalam Alkitab Allah menyatakan Yisah 11 ayat 2 roh Yahweh akan ada padanya ini bicara mengenai sias roh hikmat dan pengertian roh nasihat roh keperkasaan roh pengenalan dan roh takut akan Yahweh ada di mana lagi ketika Allah menyatakan atau mewahyukan dirinya di wahyu 1 ayat 4 dikatakan dari dia siapa nih Yesus yang ada yang sudah ada dan yang akan datang dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya roh ada tujuh itu yang dinyatakan kepada kita wahyu 4 ayat 5 dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guru yang menderu dan tujuh obor menyala-nyala di hadapan tahta itu itulah ketujuh roh Allah saya singgung sekilas hanya yang memiliki ketujuh roh Allah ini wahyu 3 ayat 1 dikatakan dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di sardis inilah firman dia dia itu Yesus yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu aku tahu segala pekerjaanmu engkau dikatakan hidup dan engkau mati blablabla jadi yang memiliki ketujuh roh Allah yang dinubuatkan dalam Yesus 11 ayat 2 itu hanya Yesus makanya Yesus mengatakan roh Allah ada padaku ya supaya aku memberitakan kabar baik dia mengutip dari gulungan kitab Yesaya nah di dalam dimana lagi di sorga masa ada ketujuh ada anak domba bermata tujuh bertanduk tujuh kenapa karena Quran itu tidak mempunyai yang namanya penglihatan Quran itu tidak punya penglihatan ya kalau anda baca kitab Daniel kitab wahyu ya Nabi Daniel dari Yohanes itu diberikan wahyu dalam bentuk vision atau penglihatan dan itu selalu menggunakan simbol ya makanya Daniel melihat apa binatang keluar dari dalam air ada singa bersayap bertandu itu bentuknya simbol teman-teman ini anda harus ngerti dulu anda harus paham ya kalau baca kitab kita jangan bingung-bingung jawabnya ya nah ketika di wahyu 5-6 dikatakan aku melihat seekor anak domba seperti telah disembleh ini bicara menemesias simbolnya adalah anak domba bertanduk tujuh dan bermata tujuh itulah apa ketujuh roh Allah ya nah angka tujuh itu di dalam kitab kita itu bicara mengenai kesempurnaan atau keutan keutuan perfection and completion jadi angka di dalam kitab kita itu bukan tanpa arti ya sekali angka itu ditetapkan teman-teman itu artinya itu selalu sama dari mulai kejadian sampai wahyu contoh angka 6 ya manusia diciptakan pada hari yang ke-6 saya kasih anda satu contoh angka 6 itu merupakan angka manusia dimanapun anda menemukan angka 6 itu selalu bicara manusia ya dimanapun angka menemukan angka 8 misalnya ya di dalam kita bicara angka 8 hari yang ke-8 itu menunjukkan to a new beginning sama seperti ketika Nuh keluar dari bahateranya ya itu pada hari yang ke-8 itu bicara mengenai satu permulaan baru a new beginning dan itu selalu sama dimanapun ketika satu angka pertama kali disebut kemarin kita belajar dalam menafsirkan Alkitab kita punya satu prinsip yang namanya the law of the first mention pertama kali kata itu disebut itu sangat penting ya pertama kali kata disebut di dalam Alkitab kita kalau itu berupa angka maka makna daripada angka itu sudah ditetapkan sama Tuhan dan itu berlaku dari mulai kejadian sampai wahyu angka 12 itu bicara mengenai pemerintahan ya makanya itu sekali ditetapkan ya 12 anak Israel 12 suku Israel 12 tua-tua itu sampai wah kitab wahyu pun nanti angka 12 itu bicara mengenai pemerintahan ya itu Alkitab teman-teman ya itu Alkitab kita amazing ya ketujuh Allah tadi yang dikatakan saya yang dikatakan di dalam Biasa 11 saya dua tadi apa saja yang disingkapkan Allah bagi kita ada yang namanya roh Allah roh kudus roh Yahweh ada yang namanya roh hikmat Alkitab menyebutnya kokmah ada yang namanya roh pengertian binah ada yang namanya roh nasihat etsah ada yang namanya roh keperkasaan geburah ada yang namanya roh pengenalan akan Tuhan daat Yahweh dan roh takut akan Tuhan jirah Yahweh nah ini adalah ketujuh roh Allah ini adalah penyingkapan seperti apa dia ini kebagaimanaannya dia itu disingkapkan di dalam Alkitab kita ya untuk tahu pasti dengan pasti teman-teman arti suatu kata ya itu orang Kristen kita atau orang Yahudi sama ya mereka akan melihat dimana saja penggunaan kata ini di dalam seluruh Alkitab kita itu dipakai kata ini dimana saja lalu mereka membanding-bandingkan artinya oh ternyata artinya itu ini maknanya itu ini contohnya kata ekat itu ada sekitar 970 kali di dalam Alkitab kita jauh lebih banyak dari kata Yahkit ya ekat itu bukan hanya satu secara numerik atau tunggal tapi juga digunakan untuk menunjukkan unity atau satu kesatuan yang tidak bisa diuraikan lagi jika kita mencoba mengurangkannya maka dia akan kehilangan hakikatnya saya kasih Anda contoh dimana saja kata ekat dalam Alkitab kita dipakai kata ekat ada dua kata di dalam Alkitab kita untuk menunjukkan makna satu yang pertama ekat yang kedua yakit kalau di dalam Arab itu tawhid atau ahad tawhid itu hanya satu kesatuan dan wahid wahid itu hanya satu secara tunggal jadi Allah di dalam Quran itu dalam Islam juga bukan Allah yang wahid yang satu yang tunggal tapi tawhid yaitu satu kesatuan nah kata satu untuk tunggal numerik itu adalah yakit di dalam Alkitab kita ekat itu dipakai kira-kira 970 kali yakit kira-kira ada 12 kali di dalam Alkitab kita contohnya kata yakit dipakai dimana kejadian dua-dua ya ayat dua contohnya saya ambil satu aja nih ya contoh firman Tuhan kepada Abraham ambillah anakmu yang yakit itu yang satu-satunya itu yang tunggal itu gak ada yang lain yang engkau kasihi yakni isak ya dan pergilah ke Tanah Moria persembahkanlah dia di sana sebagai olah korban atau korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu jadi ini adalah kata yakit di dalam Alkitab kita benar-benar menunjukkan tunggal ya satu buah bullpen ya atau hidungmu itu satu ya itu menunjukkan makna tunggal dan setiap kali kata yakit digunakan di dalam Alkitab kita itu selalu merujuk kepada singular tunggal satu dan yang lain ya nah kata ekat yang pertama kali ada di dalam Alkitab kita ya the first mention yang pertama kali disebut adalah kejadian 1 ayat 5 ini pertama kali kata ekat disebutkan di dalam Alkitab kita dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam jadilah petang dan jadilah pagi Erev dan Boker ya jadilah petang dan jadilah pagi itulah Yom Ekat ya hari pertama Yom Ekat hari pertama nah hari pertama ini berarti ada penggabungan disitu petang pagi kalau petang aja bukan satu hari pagi satu hari jadi hari satu hari itu adalah 24 jam merupakan satu gabungan antara petang dan pagi membentuk yang namanya satu hari gak bisa dipisahkan kemudian kita lihat jadilah 2 ayat 24 sebab itu suara laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi basyar ekat satu daging basyar ekat atau ekat basyar di dalam Alkitab kita artinya menjadi satu daging lah padahal kan ini terdiri dari suami dan istri laki-laki dan perempuan tapi dikatakan conjunction atau penyatuan dari kepahanya ini disebut perkawinan jadi perkawinan itu gak bisa saya menikah dengan diri saya sendiri seperti ibris atau jin di dalam Islam jin menikah dengan dirinya sendiri apa paha kanannya ada alat kelamin laki-laki paha akhirnya ada alat kelamin kempuan perempuan kemudian saya menikah dengan diri saya sendiri gak bisa itu bukan perkawinan perkawinan itu harus sendiri dari satu orang laki-laki satu orang perempuan disatukan namanya basyar ekat ini kata ekat di dalam Alkitab kita kemudian ekat yang berarti satu atau unik tadi kata yom ekat itu juga berarti hari yang pertama dari tujuh hari di dalam minggu itu ini ya kalau anda lihat yom ekat ini berarti hari yang pertama di dalam minggu itu ada tujuh hari dalam satu minggu hari yang pertama itu namanya ekat hari ekat kemudian kata ekat dipakai dimana lagi ini ada contoh saja ya penggunaan kata ekat di dalam Alkitab kita kejadian 1 ayat 9 berfirmanlah Allah tidaklah segala air yang ada di bawah langit berkumpul pada satu tempat ya makom ekat ya satu tempat tertentu ya sehingga kelihatan yang kering terjadilah daratan dan jadilah demikian kemudian di kejadian 2 ayat 21 kata ekat juga digunakan ke sini lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidurnya nyak ketika dia tidur Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya rusuknya kan ada banyak gitu diambil satu diambil ekat ya salah satunya diambil lalu menutup tempat itu dengan daging kata satu tandan buah anggur di sini digunakan kata ekat ya satu rogong ada terdiri dari banyak buah anggur tapi dipakai kata satu tandan nah ini adalah kata ekat di dalam Alkitab kita nah sekarang saya akan masuk di dalam satu analogi bagaimana caranya Anda bisa memberikan penjelasan atau analogi Anda harus ingat bahwa yang namanya Allah kita itu tidak bisa kamu bayangkan beyond your comprehension jadi di luar akalmu teman Allah itu tidak bisa disamakan dengan apapun tetapi kalau kita mau menggambarkan kebagaimana Allah itu kita bisa menggunakan satu jembatan atau analogi walaupun ini bukan Allah Allah itu bukan seperti setanjan dua anggur kemudian gerombolan kumpul jadi satu bukan gitu ya tapi ini paling tidak menjembatani idea apa sih yang dimaksud orang Kristen dengan Allah yang kat yang Esa itu tetapi juga Trinitas kenapa sih orang Kristen ngomong Allah itu Esa tapi juga Trinitas ya saya kasih Anda jembatan kalau Anda mau menjelaskan apa itu ekat saya selalu memakai analogi H2O ini air air itu terdiri dari dua hidup hidrogen dan satu molekul oksigen ini merupakan kesatuan ekat yang terkecil tidak bisa kamu uraikan ya air ini terdiri dari oksigen sorry sorry oksigen dan dua hidrogen teman-teman kamu tidak bisa menguraikannya lagi kalau kamu coba uraikan kamu pecah ini ya ikatan molekulnya kamu kisahkan maka ini nguat nih Dia tidak lagi berbentuk air Dia akan kehilangan hakikatnya Esensinya sebagai air Dia akan jadi oksigen aja dan hidrogen Dia akan jadi gas Karena apa? Kamu lepas ikatan molekulnya Nah ini namanya ekat Jadi Allah kita itu bukanlah seperti Segerombolan buah anggur Ataupun suami dan istri Terus jadi ekat, bukan Allah yang Esa Itu selalu ada bersama dengan firmanya Yang kal dan rohnya yang kal Itu tidak bisa kamu pisahkan Kalau kamu mencoba menguraikan Allah itu Dengan firman dan rohnya Kamu pisahkan Allah dengan firman dan rohnya Dia bukan Allah Kalau Allah itu tidak punya roh Orang muslim itu percaya Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu Bukanlah roh dan tidak memiliki roh Spirit is not one of the attribute Of Allah subhanahu wa ta'ala Jadi Allah di dalam saya tidak punya roh Nah kalau tidak punya roh itu sama apa Bedanya dengan berhalal teman-teman Apa bedanya dengan patung Ya Roh itu prinsip hidup Puasa Sumber hidup Kalau Allah tidak punya roh Artinya tidak hidup Mati Ya Kemudian Allah Kalau Anda coba pisahkan dia Dengan logos Ya dengan firmanya Dia pernah komplak Berarti Allah pernah jadi bodoh Tidak bisa mikir Tidak bisa ngomong Kenapa? Tidak punya logos Sok Ya Nah itu adalah ekat Jadi ekat itu adalah Satu kesatuan yang Tidak bisa Diuraikan Kalau kamu mencoba Menguraikannya Dia akan kehilangan hakikatnya Saya kasih contoh yang lebih gampang Ini hanya analogi saja Ya Ini Tuhan mengatakan di Yesaya 46 Ayat 5 Tuhan mengatakan begini Kepada siapakah kamu Hendak menyamakan aku Hendak membandingkan dan Mengumpamakan aku Sehingga kami sama Kepada siapakah kamu Tidak membandingkan atau Mengumpamakan sehingga kami Tidak ada Tuhan bisa kamu analogikan dengan apapun Walaupun kita mencoba memakai analogi apapun Itu tidak tepat Menggabarkan Tuhan Kita tidak tahu Sampai nanti kita ketemu Tuhan Muka dengan muka Ya Tetapi saya hanya memakai ini Sebagai jebatan analogi Nah kenapa saya menggunakan manusia teman-teman Karena di kejadian 1 ayat 26 Dikatakan Marilah kita menjadikan manusia Menurut gambar dan rupa kita Maka diciptakanlah dia Manusia itu laki-laki dan perempuan Diciptakanlah mereka Segambar dan serupa dengan Allah Nah Manusia ini Kalau kita mau melihat Manusia ini disebut Selem dan Demut Artinya bayang Bayangannya Allah Bayangan itu bukan realnya Bukan real kita Tapi hanya Gambaran saja Gambaran Supaya kita bisa Punya jembatan Untuk berpikir Kayak apa sih Allah yang kita sembah itu Ya Nah manusia ini Ada yang mengatakan Dikotomi atau trikotomi Kalau saya mengatakan Manusia itu trikotomi Dasarnya dimana Di Alkitab Ya Manusia itu terdiri dari Penuma Kata Alkitab Dari Roh Dari Suke Jiwa Dan Soma Atau Tubuh Kemudian Ketika Allah mengatakan Marilah kita menjadikan Manusia menurut Gambar dan rupa kita Yang keluar itu Maskulin dan Feminim Dua gender Nah Allah itu Bukan laki-laki Bukan perempuan Nanti kita bahas Sampai kesana Ya Yang keluar itu Pertama yang maskulin dulu Kemudian dari yang maskulin ini Dikeluarkanlah yang Feminim Loh kok bisa begitu Ya itu nanti Kita akan bicara itu Di part 2 Ya di sesuatu yang lebih dalam Ini saya kasih Anda Yang sederhana aja dulu Dasar Ya Dimana dasarnya Di dalam Alkitab kita 1 Thessalonica 5 2 3 Rasul Paulus mengatakan Semoga Allah Damai Sejahtera Mengunduskan kamu seluruhnya Dan semoga Roh Penuma Jiwa kamu Suke Dan tubuh Soma Terpelihara dengan Sempurna Dengan tak bercacat Sampai pada Kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita Ya maksudnya Kedatangan yang kedua ya Kemudian di Ibrani 4 Ayat 12 Sebab firman Allah itu Hidup dan kuat Dan lebih tajam Daripada pedang Bermata dua manapun Dia menusuk amat dalam Sampai memisahkan Jiwa dan roh Sendi-sendi dan Sungsum Dan ia sanggup Membedakan Ketimbangan dan Pikiran Hati kita Ya Jadi Lucia sendiri pun Itu trikotomi Teman-teman Ya Orang mati Kalau Anda tanya sama muslim Ketika kita mati Itu apa sih Terpisahnya roh Dari tubuh kita Itu namanya mati Makanya kalau orang mati Itu Anda melihat diri Anda sendiri Seperti dua Lalu Anda itu dua Apa satu gitu loh Bisa kan Tubuh Anda itu kan Ya Anda sendiri Roh Anda itu Anda sendiri Tapi kelihatannya dua Jadi dua Anda kayak melihat diri Anda sendiri Gitu loh teman-teman Makanya saya mengatakan Yang namanya manusia itu Nggak bisa dipisahkan Ini adalah hakikat terkecil Adam itu merupakan Satu kesatuan yang ekat Kalau Anda mencoba Memisahkan roh Dari tubuhnya Maka manusia ini Nggak lagi bisa disebut manusia Tubuhnya disebut mayat Nggak bisa disebut manusia Rohnya disebut hantu Merti ya Jadi manusia itu merupakan Satu kesatuan yang ekat Antara penuh Masih dan soma Nggak bisa Satu Satu roh gini Nggak bisa Ini hantu ini nanti Gentayangan kita Nggak punya Tubuh Ya Tubuh Namanya mayat Ya kayak Adam Baru disintain Kayak mana queen gitu Nggak ada rohnya Nggak ada jiwanya Ya cuma Diam tidur Tok gitu Kayak patung Lalu apa itu suke Jiwa Jiwa adalah bagaimana Kita berhubungan Dengan diri sendiri Jadi kalau roh itu Kesadaran kita akan Tuhan Kalau jiwa Ini adalah kesadaran kita Akan diri kita sendiri Siapa kita Ya Ini adalah bagian Yang membuat kita Menyadari Diri kita sendiri Jadi pikiran kita Itu yang ngerti Kita sendiri Ya Ini adalah Pusat penalaran Keinginan Dan kasih sayang Ya Itu terdiri dari Pikiran, kehendak Dan emosi Itu jiwa kita Nah pikiran Ini harus dibaharui Oleh firman Tuhan Sehingga kita Berpikir Seperti Yesus Kita menaruh Pikiran yang ada Pada Kristus Ya Kehendak Itu harus kita serahkan Pada kehendak Tuhan Emosi Itu harus dikendalikan Oleh firman Tuhan Dan roh kita Nah ini adalah Proses pembelajaran Teman-teman Ini yang harus kita Proses selus Pergumulan Ya ibaratnya Kita pergumulan Bagian terkuat Dari jiwa Itu adalah Kehendak kita Ya Kehendak kita Ini bagian terkuat Jadi kita itu Dapat memilih Dengan keinginan kita Untuk melakukan sesuatu Ya untuk memutuskan Melakukan sesuatu Itu adalah kehendak kita Ya ketika kita Tidak menyukainya Atau kita tidak Memahaminya Jadi kehendak itu Merupakan bagian terkuat Dari Jiwa kita Nah Sekarang kita melihat Sedikit Saya singgung sedikit Namanya penum Ketika kita lahir baru Seperti yang dikatakan Di Yohanes 3 Ketika kita percaya Yesus adalah Tuhan Yesus mengatakan Kamu harus dilahirkan Kembali dari air dan roh Ya Jadi roh kita Penuma kita Itu lahir kembali Kita sebutnya Reborn Reborn again Lahir baru Ini langsung Instant Begitu kamu terima Yesus Rohmu itu langsung Lahir kembali Ya Ini terjadi pada saat Kamu diselamatkan Pada saat kamu menempat Tuhan Yesus Sebagai Tuhan Dan juru selamat Ya Kata Yunani yang dipakai Untuk roh itu adalah Penuma Itu adalah sisi Spiritu Jadi kita Dipenuhi dengan roh kudus Jadi kalau kita bicara Kepenuhi roh kudus Itu yang dipenuhi roh kita Ini adalah bagian Terdalam dari Diri kita Kalau kita menyembah Tuhan Itu kita bisa menyembah Tuhan di dalam roh Ini yang membuat roh kita Kontak dengan rohnya Tuhan Ya Jadi roh itu yang Membedakan kita dengan binatang Walaupun doki itu Kamu ajarin untuk Berdoa Sebelum makan Tapi dia tidak Benar-benar berdoa Ya Dia tidak Benar-benar bisa Berrelasi dengan Allah Hanya manusia yang Bisa berrelasi dengan Allah Karena kita memiliki Yang namanya penuma ini Yaitu roh Yang ditempatkan Allah Di dalam diri kita Ini namanya kekekalan Ya Salomo mengatakan Dia menciptakan Kekekalan Di dalam diri kita Itu artinya Dia menciptakan roh Di dalam diri kita Nah dengan roh ini Kita itu bisa Kontak dengan Tuhan Kita bisa berkomunikasi Dengan roh Allah Di roh kita Ya Dan ketika kita Menerima wahyu Allah Dan firmanya Itu diterima di dalam roh Maka tadi Roma Daniel Sama seperti pengalaman saya Ketika dia mendengar suara Tuhan Dia tidak mendengarnya dari telinga Tidak mendengarnya secara audibel Tapi dari dalam hati ini Muncul suara Itu juga pengalaman saya Ya Dari dalam hati ini Tiba-tiba ada yang ngomong gitu Tapi bukan di telinga ngomongnya Tapi di dalam Nah itu dari roh kita Teman-teman Yang ngomong Ya Ini adalah bagian yang tertinggi Dan terdalam dari manusia Yang dengannya itu Kita bisa memahami Bisa menyembah Dan kita bisa mengenal Tuhan Dengan roh kita Ya Bagaimana dengan tubuh Soma Daging ini Tubuh itu tidak dilahirkan kembali Tidak bisa Sekali kamu dilahirkan dari mamamu Ya sudah begitulah kondisimu Ya Sekali kamu dilahirkan dengan pesek Ya peseklah engkau Seumur hidupmu Kan gitu Ya Sekali kamu dilahirkan dengan keriting Jangan berharap bisa diluruskan Ya Kecuali kamu pakai Rebonding Ya Tubuh kita itu tidak dilahirkan kembali Dalam kondisi saat ini Tidak pernah diubah Tubuh kita itu akan diubah Ketika nanti Pada saat pengangkatan Atau pada saat kebangkitan Dimana dikatakan tubuh kita Diubah dengan tubuh kemuliaan Tapi tidak sekarang ini teman-teman Ya Namun sampai saat itu tiba Kita harus terus menerus Memperlakukan tubuh kita Sebagai korban yang hidup Dan menjaganya Agar tetap tunduk pada roh kita Maka dikatakan Ibadah yang sejati adalah Mempersembahkan tubuh kita Sebagai Persembahan yang hidup Yang kudus dan yang benar Jangan pakai tubuh kita Sebagai senjata-senjata Kejahatan Ya Kata Yunani Untuk tubuh adalah Soma Dan Tuhan menggunakannya Untuk menampung roh dan jiwa kita Jadi siapa itu manusia teman-teman Manusia adalah makhluk rohani Yang mempunyai jiwa Yang tinggal di dalam suatu wadah Yang bernama tubuh Ya ini kita harus paham Tubuh Ini adalah kesadaran kita Dengan dunia sekitar kita Jadi kita bisa Menyentuh Oh ini mawar Bunga mawar bagus ya Kita bisa Mencium Kita bisa smell Waduh ini baunya wangi sekali Melatihnya Itu dengan menggunakan Panca indera kita Yang ada hubungannya dengan tubuh Itulah sebabnya Yesus itu harus jadi manusia Teman-teman Dan punya terisik Ya makanya di dalam kitab Ibrani Dikatakan pada waktu Aku datang ke dalam dunia Engkau telah menyediakan tubuh bagiku Bayangin kalau Yesus datang Dalam bentuk roh Atau dalam wujudnya yang asli Sebagai Allah Waduh bubar kita Ya Bisa bubar ini dunia Ya Dia perlu tubuh Dia membatasi dirinya Itulah dikatakan Dia berkenosis Dia mengosongkan dirinya Dan rendahkan dirinya Merendahkan dirinya artinya apa? Dia mengambil rupa hamba Mengambil rupa manusia Makanya Yesus dikatakan hamba Hamba itu bukan berarti dia tuh Bukan Allah Bukan Mengambil rupa hamba Itu artinya dia mengambil rupa manusia Dulos Ya dia mengambil rupa Kita loh Daging ini loh Ya supaya bisa berhubungan dengan kita Kalau tidak Yesus Bagaimana bisa ngomong-ngomong sama kita Bagaimana bisa ngomong sama muridnya Kalau dia tidak punya tubuh fisik Ya Tidak bisa dong Hantu tidak bisa ngomong-ngomong ya Nah Ulangi lagi Jadi apa itu Trinitas sebenarnya teman-teman Ya Tidak diragukan lagi bahwa Kereja dan Kristen itu percayakan Allah yang Esa Itu pengakuan iman kita Tetapi siapa Allah yang Esa Itu dijelaskan di dalam doktrin Trinitas Ya Trinitas sekali lagi bukanlah keberapaan jumlah Allah Tetapi doktrin mengenai kebagaimana Allah yang Esa itu Berinteraksi dengan ciptaannya Tidak berhenti sampai di situ Ini adalah doktrinitas Jadi doktrinitas itu menyatakan Bahwa Allah itu Esa Di dalam Allah yang Esa Itu terdapat firman yang kekal Yaitu Logos Allah Dan roh yang kekal Bisa dibedakan Tidak bisa dibisahkan Jadi jangan diputus ya Jangan apa itu Trinitas Trinitas adalah 3 in 1 Nah 3 in 1 itu shampoo teman-teman 3 in 1 itu adalah Torah Dika Bukan kita Allah kita itu di dalam Allah yang Esa Di dalam diri Allah itu Terdapat firman yang kekal Dan roh yang kekal Dimana bisa dibedakan Tidak bisa dipisahkan Jadi Allah yang sejati itu ya Apa? Firman dan roh itu Allah Ya Kalau di luar itu bukan Allah Namanya berhala Karena tidak punya roh Ya Nah Satu hakikat 3 personal Saya tidak pakai kata pribadi Karena kalau pribadi Orang selalu mengatakan Loh berarti ada 3 Tuhan Kayak pribadi Anda dengan saya Bukan Ya Persona yang disini Bukan kayak gundulnya Anda Dan gundulnya saya Bukan Satu hakikat 3 personal Una substansia Tres personal Oneness in essence Hakikatnya cuma satu Essensinya cuma satu Ya Saya sudah mengatakan Hanya ada satu jenis Ya Allah itu bicara Jenis mahluknya Jenis mahluknya itu ilahi Kalau kita itu jenisnya manusia Kita ini human beings Kalau Allah itu namanya Divine beings Makhluk ilahi Itu jenisnya Ya Nah ini jangan dilupakan Teman-teman Berbeda tapi tidak terpisah Satu tapi tidak bercampur Distingsi non separati Discretion non divide Ini adalah doktor internitas Bukan triinban Ya Lalu bagaimana Allah yang Esa itu Di dalam kitab kita Allah yang Esa menyebut dirinya Allah Abraham, Isaac, dan Yaakob Ini adalah Allah yang sejati Di luar Allah Abraham, Isaac, dan Yaakob Itu namanya Allah-alahan Kemudian Allah yang Esa Di dalam perjanjian lama Dia mewahyukan dirinya sebagai Bapak Ya dia menamakannya Bapak Yahweh Dan firman Yahweh Dan roh Yahweh Itu jelas Pernyataan Allah Dia menyatakannya sebagai Bapak yang di surga Sebagai firman dan sebagai roh Jelas di dalam Alkitab kita Di dalam perjanjian baru bagaimana? Lebih jelas lagi Di dalam perjanjian baru Allah yang Esa itu menyatakan dirinya Sebagai Bapak anak dan roh kudus Satu nama Maksud mengatakan pergilah dan baptislah mereka Di dalam satu nama Onoma Dalam nama siapa? Bapak anak dan roh kudus Satu Allah Satu nama Namanya cuma satu Yodifave Namanya Yesus apa? Yodifave Namanya roh kudus apa? Roh Yodifave Kok bisa begitu? Ya memang begitu Kita menyatakan begitu Biasa tunjukkan nanti ayat-ayatnya Ya pada bagian kedua Ya Jadi Allah di dalam perjanjian baru Yang Esa itu menyatakan dirinya Dalam Bapak anak dan roh kudus Jelas Ya Nah Allah yang Esa tadi Kok di dalamnya ada firman dan roh Itu dimana ya Bu Sofiato? Tanya Tapi salah satunya Di Masmur 33 ayat 6 Nanti kita lihat Dari mulai kejadian 1 Ayat 1 sampai 3 Tapi saya bicara di kejadian 33 ayat 6 Ini dasarnya ya Allah itu Menciptakan segala sesuatu Melalui firman dan rohnya Makanya tidak bisa dipisahkan teman-teman Masmur 33 ayat 6 Dikatakan oleh firman Tuhan Oleh firman Yahweh Langit telah dijadikan Dan oleh nafas Dari mulutnya segala tentaranya Nafas Allah Itu bicara The breath of God Itu bicara ruah Elohim Bicara angin Dari Allah Makanya dikatakan ketika Allah Menghembusi Adam Dari lubang hidungnya Allah mengebuskan nafas hidup Kedalam lubang hidung Adam Itu artinya Allah memberikan roh Ya Memberikan angin roh Angin ini Bicara Bicara esensinya seperti angin Tapi Allah itu bukan angin Ya Esensinya seperti angin Itu bahasa manusia Dia mengebuskan roh Di dalam lubang hidung Adam Sehingga Adam menjadi makhluk yang hidup Adam buka latar dan Rohnya masuk Ya Jadi hembusan nafas Allah Hembusan nafas Allah itu Bicara The breath of God Itu bicara dengan Bicara roh Allah itu sendiri Ya Nah kenapa Allah Sekarang kita Bedah satu-satu Kenapa Allah Surga itu disebut Bapak Jadi ya Saya katakan Allah yang isa itu Bapak Firman dan roh Sekarang kita buka Satu-satu Kenapa Allah Surga itu disebut Bapak Kata Bapak itu Berasal dari kata Af Alef Bed Alef Bed Itu House Yang Ibu ini kebalik Jadinya ya The string of the house Itu Ap Kita menyebutnya Abah Nah Bapak itu disebut Bukan karena dia laki-laki Teman-teman Adalah mengatakan Loh kok Orang kesehatan menyebut Allah itu Bapak dia laki-laki Enggak Allah itu Rho Tidak punya gender Makanya ketika Dikatakan Marilah kita menjadikan Manusia menurut Gambar dan rupa kita Eh yang keluar kok Dua Jantan dan putina Maskulin dan feminim Nah Allah itu Laki-laki apa Bukan kedua-duanya Tetapi di dalam diri Allah Yang Esa itu Yang kekal itu Terdapat sifat-sifat Maskulin Dan feminim Nanti kita akan bahas itu Lebih dalam lagi Di part kedua Ya Atau Abah Itu karena dia sumber Segala sesuatu Dari dialah Lahir Segala sesuatu Nah Allah disebut Bapak Tadi karena dia sumber Segala sesuatu Dialah yang melahirkan Dari dialah Lahir segala sesuatu Dikatakan dia itu Allah segala roh Dan semua makhluk itu Lahir dari dia Dimana ayatnya Teman-teman Malayaki 2 Ayat 10 Bukankah Kita sekalian mempunyai Satu Bapak Loh kok Bapak satu Bapak kita kan beda-beda Bapakmu sama Bapak aku aja Gak sama ya kan Bukankah kita sekalian mempunyai Satu Bapak Kenapa penulis Alkitab Segala sesuatu Oh Itulah sebabnya Allah disebut Bapak Bukan karena dia cowok Bukan seperti dalam Quran Dalam Quran Kata-gata yang digunakan Untuk Allah subhanahu wa ta'ala Adalah laki-laki Ya bahkan di Surat 6 Ayat 101 Dan surat Al-Jin Ayat 3 Surat 72 Ayat 3 Dikatakan Bagaimana mungkin Dia punya anak Sedangkan Allah Tidak punya sahibah Atau pasangan Perempuan Atau istri Nah itu teologi itu Tidak ada di dalam Alkitab kita Alkitab kita Tidak pernah mengatakan Alkitab itu punya anak Karena dia punya istri Ya itu bukan Pandangan Alkitab Jadi ketika Bangsa Isa Menyebut Allah Sebagai Bapak Saya bisa Bisa kasih ayatnya Dimana aja Ya Bukan berarti Bapak Allah itu punya istri Punya anak kita Begitu juga ketika Yesus di dalam Perjanjian baru Dia mengatakan Aku anak Allah Kamu menyebut Aku menghujat Allah Sebab aku berkata Aku anak Allah Lalu orang Yahudi Mengatakan Mau menghujani Atau melempar Yesus Dengan batu Karena dia menyebut dirinya Anak Allah Dia menyamakan dirinya Dengan Allah Karena dia mengklaim Dia adalah Allah Itu sendiri Dalam rupa manusia Orang Yahudi Tidak goblok Tidak tanya Kok kamu menyebut dirimu Anak Allah Lah memang Allah Bojone Sopo Istri ini Allah Itu sapa Kok punya anak kamu Gitu loh Kenapa Karena orang Yahudi Familiar Sangat paham Dengan sebutan Anak Allah dan Bapak Mereka tahu Ya Nanti Part kedua Kita akan bicara ke sana Lalu siapa itu Logos Dah lagi nih kita Di Alkitab Allah menyatakan dirinya Yang di surga Bapak Ya Kemudian dia menyatakan dirinya Juga Sebagai firman Logos Dan Logos ini Siapa ini sang firman Logos itu adalah Kecerdasan ilahi Akal buji ilahi Hikmat ilahi Logika ilahi Ilmu pengetahuan ilahi Jiwanya Allah Kepribadian Allah Ekspresi ilahi Terminan diri Allah itu sendiri Pribadi Allah itu sendiri Itu Logos Jadi Logos itu bukan seperti Dalam gambaran Quran Ataupun Islam Yaitu kata-kata A-I-U-E-O Terdiri dari huruf-huruf Ketika kita berkata Saya tanyakan pada orang muslim Menurut kamu firman itu apa Firman itu ya Kata-katanya Allah Kalau kata-katamu Kata-kata saya itu Adalah udara yang masuk Kedalam lubang hidung saya Menggetarkan pita suara Kemudian keluar Lewat mulut Oh Jadi kata-katamu itu Ketika keluar Seperti udara Yang masuk ke lubang Kemudian dikeluarkan lagi Seperti kentut Jadi kalau kata-kata Kamu keluarkan itu Kamu pikir dulu di otak Kalau Alkitab tidak demikian Teman-teman Alkitab itu yang namanya Logos Itu bukan Bukanlah Aliran udara yang masuk Dari lubang hidung Menggetarkan pita suara Kemudian keluar Seperti bunyi kentut Tut Nggak ada artinya Nggak Kata-kata itu dipikir dulu Kata-kata itu Sudah ada di dalam Logos Ya Saya kemarin sudah pernah Memberikan satu pengajaran Ada lima hal Di dalam Alkitab kita Logos itu Akal budi saya Logos ini ketika keluar Dia memenuhi Yang namanya Lego Lego itu artinya Unit huruf Unit huruf ini Menjadi satu unit Kesatuan yang mempunyai Makna atau artinya Leksi Ya Di dalam bahasa Inggris Jadi leksikon Jadi kamus Itu adalah satu unit Kata-kata terkecil Yang mempunyai makna Atau arti Jadi yang keluar itu Bukan Logos Tapi Lego Nah Yesus itu bukan Kata-kata Allah Bukan A-I-O-E-O Yesus itu Logos Logos itu artinya apa Diri Allah sendiri Pribadi Allah itu sendiri Hikmat Allah itu sendiri Maka Yesus mengatakan Kalau kamu melihat aku Kamu melihat Bapak Nah saya suka Pak Erben Ketika menjelaskan Kata Logos ini Contohnya kata Biologi Biologi ini dari kata Bios dan Logos Ya Logos disini kan bukan Kata-kata tentang alam Tapi pengetahuan Tentang alam Jadi Yesus yang Sang Logos Atau Sang Firman Dia itu adalah Pengetahuan Allah itu sendiri Hikmat Allah itu sendiri Dan Sang Firman inilah Yang berinkarnasi Yang turun Nuzul dari manusia Dan melalui Sang Firman Inilah segala sesuatu Diciptakan Kita lihat ayatnya Yohanes 1 Ayat 1-3 Ini sangat terkenal ya En-Arke en-Hologos Kai-Hologos En-Prostonteon Kai-Theos en-Hologos Pada mulanya adalah Firman Firman itu bersama-sama Dengan Allah Dan Firman itu adalah Allah itu sendiri Atau terjemahan yang lebih pas adalah Firman itu ilahi Ya Karena Kai-Theos En-Arke en-Hologos Ya Pada mulanya adalah Firman Firman itu ada di dalam diri Allah Dan Firman itu ilahi Bukan Hoteos Ya Bukan Hoteos Ya Kai-Logos Itu Logos itu bukan Hoteos Tapi Teos Artinya Firman itu bukan Bapa Ya Firman itu bukan Allah itu Tapi Firman itu Ilahi Ya Itu terjemahan yang pas Ya Ia pada mulanya Bersama-sama dengan Allah Jadi Firman ini ada Di dalam diri Allah Together with God Bersama dengan Allah Segala sesuatu Dijadikan oleh dia Dan tanpa sang Firman Tidak ada satupun Yang telah jadi Dari segala yang telah dijadikan Jadi Allah Ketika dia mau menciptakan sesuatu Dia itu menciptakan sesuatu Melalui Firman Tanpa Firman Tanpa Logosnya Allah Tanpa rancangannya Allah Jadi Allah itu ketika mau menciptakan Alam semesta Itu dia punya blueprint Itu sudah ada di dalam benaknya Allah Di dalam logosnya Allah Ya Dan melalui sang Firman Inilah segala sesuatu Diciptakan Jadi dia sudah punya blueprintnya dulu Di dalam benaknya Allah Ya Sebelum dia menciptakan segala sesuatu Ibrani 1 ayat 1 sampai 3 Ini saya suka sekali Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali Dan dalam berbagai cara Berbicara kepada nenek moyang Kita dengan Perantara nabi-nabi Maka pada zaman akhir ini Dia berbicara kepada kita Dengan perantara anaknya Dan dia telah menetapkan Sang anak ini Sebagai yang berhak Menerima segala yang ada Perhatikan ini Yang saya kasih warna Purple Oleh sang Firman ini Ya Sang Firman yang sudah Menusul jadi manusia Melalui sang anak ini Allah telah menjadikan Alam semesta Jadi Allah itu menjadikan Alam semesta tadi Sesuai dengan Masmur 33 ayat 6 Dia menjadikan alam semesta Melalui Firman Dan rohnya Ya Makanya ketika Yesus nusul ke dalam dunia Roh kudus itu turun Ke atas Maria Nah Firman Allah Itu beda dengan Firmannya kita Logosnya kita Kalau logos kita Kita ini cuma bayangan Ya tadi kita Kita cuma gambaran Gak pas Ya Firman saya itu Tidak bisa nusul Teman-teman Ya Anda mendengar Suara saya ini Suara saya gak bisa nusul Jadi manusia Gitu loh Ya disana Tidak bisa nusul Jadi soviatel disana Karena apa Saya gak sempurna Saya cuma gambaran aja Yang hanya Allah saja Tetapi Allah itu Sempurna Rohnya sempurna Firmanya sangat sempurna Seakan-akan 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 Mempunyai Hipotasisnya sendiri Seakan-akan Firman itu Punya kepribadian Sendiri Hidup Yohanus 5 ayat 26 Dikatakan begini Sebab Sama seperti Bapak Mempunyai hidup Di dalam dirinya sendiri Demikian juga Diberikannya anak Mempunyai hidup Di dalam dirinya sendiri Yohanus 6 ayat 63B Perkataan-perkataan Yang kukatakan Kepadamu Kata Yesus Firman yang kukatakan Kepadamu Itu adalah Roh dan hidup Jadi bagi kita Firman itu Bukan Bukan sesuatu yang Huruf-huruf mati Bukan Itu punya kuasa Ada kehidupan Di dalam itu Makanya kalau kamu Memperkatakan Akan terjadi sesuatu Teman-teman Di dalam Ibranis 1 ayat 3 Jadi siapa itu Yesus Siapa itu Sang Firman Allah itu dikatakan Dia itu Berdiam Di dalam kekekalan Di tempat tinggi Di dalam terang Yang tidak terhampiri Esensinya Allah Wujudnya Allah Seperti apa itu Kita tidak nerti Dikatakan tidak seorang pun Pernah melihat dia Dia itu terang Yang tidak terhampiri Tetapi Yang kita lihat Yang bisa kita lihat Siapa Sang anak Sang Firman Dikatakan Sang Firman Anak itu adalah Cahaya kemuliaan Allah Dan gambar wujud Allah Dan dia Gambar wujud Allah Dia mengambil rupa Seperti anak manusia Di kolos 1 ayat 15 Dikatakan Yesus Adalah gambar Allah Yang tidak kelihatan Yang sulung Lebih utama Dari segala yang diciptakan Kemudian di kolos 1 ayat 18 Tidak seorang pun Yang pernah melihat Allah Bapak maksudnya Yang di surga Tetapi anak tunggal Allah Yang ada di pangkuan Bapak Dia lah yang menyatakannya Anak tunggal Allah Ini bicara Sang Firman Bukan di pangkuan Sebenarnya Tapi in the bosom In the bosom itu Orangnya di dalam dada Bapak Jadi Yesus itu Bukan di kanan Bukan di kiri Bukan duduk di kanan Duduk di kiri Tidak Yesus itu di dalam Inside Kalau dia mau menampakkan diri Dia itu keluar dari Allah Jalan-jalan Keluar Nusul Bahasa Jawanya Bedal Bahasa Indonesia Saya tidak tahu Bedal itu apa Bahasa Indonesia Bedal teman-teman Dia itu keluar Dari dalam diri Allah Dia keluar Dalam wujud manusia Itu Sang Firman Jadi Yesus itu Satu dengan Allah Kalau Anda Menjembatani Dengan pengertian Quran Atau Islam Saya selalu mengatakan Dengan surat Al-Hadid Atau surat besi Ayat yang ketiga Di dalam kan dikatakan Allah SWT Itu yang awal dan yang akhir Yang zohir dan yang batin Dia yang maha mengetahui Segala sesuatu Nah ketika saya melihat ayat ini Saya terkejut teman-teman Ini pertentangan Betul gak? Kok awal sekaligus akhir loh Kalau dia awal Mana bisa jadi akhir gitu loh Kalau kita Yang awal mana bisa Sekaligus Dalam waktu yang bersamaan Artnya visible Kelihatan Nyata Nampak Kok dia itu yang nampak Sekaligus yang tidak nampak Itu pia itu Kalau Anda idul fitri Katakan mohon maaf ya Lahir dan batin Gitu loh teman-teman Allah itu sekaligus lahir Sekaligus batin loh Kok bisa gitu loh Sekaligus nampak Tapi sekaligus juga gak nampak Ya Dia sohir Visible Sekaligus invisible Batin Roh Tidak kelihatan Lohnya aneh Mohon maaf lahir dan batin Ya Jadi saya katakan Yesus itu adalah The visible image Of the invisible God Kalau sesuai 15 Dia adalah Wujud Allah Gambar Allah Yang kelihatan Dari Allah Yang tidak kelihatan Allah yang batin Yang roh Itu kita sebut Bapak Tidak kelihatan Allah yang zohir Yang nampak Itu kita sebut Sang firman Kita sebutnya Anak Allah Ya Jadi Yesus itu adalah The visible image Of the invisible God Ayatnya mana Banyak di dalam Alkitab kita Maka Yesus mengatakan Kalau kamu melihat aku Kamu melihat Bapak Dia itu The visible image Of the invisible God Dia itu adalah Allah yang zohir Dari Allah yang batin itu Ya Nah Saya menyentuh sedikit Firman usul Jadi manusia Jadi orang kristian itu Tidak percaya Yang namanya firman Itu Nusul jadi kitab Atau jadi buku Ini saudara-saudara muslim Harus paham Dan orang kristian Juga harus bisa memahami Imannya Islam Imannya Islam Itu percaya Kalimatullah Itu nusulnya Jadi kitab Namanya Quran Ya Pada kemalam Nusul Quran Atau Laylatul Qadar Nah Tapi tidak demikian Orang kristian itu Percaya Yohanes 1 Ayat 10 Amin 11 Firman Nusul jadi manusia Dia telah ada Kedalam dunia Yesus Firman yang nusul Jadi manusia itu Dan dunia Dijadikan olehnya Jadi oleh sang firman itu Kita dijadikan Kita ini ada karena Yesus Tetapi dunia Tidak mengenalnya Jadi kita ini Rancangannya Allah Kita ini ada Di dalam rancangannya Allah Dipikir Sudah dipikir dulu Nanti Oh manusia Bentuknya begini Nanti aku ciptakan Tumbuh-tumbuhan Aku ciptakan binatang Itu sudah ada di dalam Rancangannya Allah Di dalam logosnya Allah Ya Tetapi kita ini Tidak kenal dia Kenapa Bentuknya aja manusia Tadi Luromo Daniel Bilang Aku ketika Nampak itu Yesus itu Rambutnya aja gondrong Ya Dia datang kepada Milik kepunyaannya Tapi Kita ini Tidak mengenalnya Kita tidak terima dia Kenapa Lah kamu ini manusia Kata ahli-ahli Taurat Kamu manusia kok Kamu menyamakan dirimu Dengan Allah Kemudian Bionis 1 ayat 14 Orang kisah percaya Firman itu nusul Jadi Manusia dan apa Bertabernakel Atau berdiam Bersekinah Kemah di Tengah-tengah kita Dan kita telah melihat Kemuliaan Allah Dimana kita melihat Kemuliaan Allah Di dalam diri Yesus Yesus Yaitu kemuliaan yang diberikan Kepadanya sebagai Anak tunggal Bapak Penuh kasih karunia Dan Kebenaran Nah Yesus itu Eksistensinya Ya saya sudah pernah Mengatakan Keberadaannya Itu bukan pada Waktu dia Dilahirkan oleh Maria Itu adalah Permulaannya Seperti manusia Tetapi Eksistensinya Sebagai sang firman Itu sudah ada Sejak kekal Sesuai dengan Nubuatan Mika 5 Ayat 2 Yesus mengatakan Berkali-kali Aku ini turun Dari surga Ya Yohanes 3 Ayat 13 Ya Tidak ada seorang pun Yang telah naik ke surga Selain daripada dia Yang telah turun Daripada surga Yaitu anak manusia Ini bicara tentang Dirinya sendiri Ya Yesus mengatakan Aku telah turun Dari surga Yohanes 6 Ayat 38 Yesus berkata Aku telah turun Dari surga Loh kapan dia turun Dari surga Kan dia lahir dari Maria Dia lahir dari Maria Ya Orang musim mengatakan Loh Yesus ini kan Isah Masih ini Kan lahirnya di kandang domba Punya ibu gitu loh Namanya Ibu nya Mariam Masa Tuhan dilahirkan Ya itu kan pikiranmu Ya Nah Sebagai sang firman Itu dia turun Dari surga Yohanes 6 Ayat 51 Akulah roti hidup Yang telah turun Dari surga Yohanes 8 Ayat 23 Yesus berkata Kamu berasal dari bawah Aku dari atas Kamu dari dunia ini Aku bukan dari dunia ini Yesus itu tidak sama Kayak gundulmu Dan gundulnya saya Ya Yesus juga tidak lahir Dari air manihina Sesuai surat asajadah Ayat 7 dan 8 Bahwa manusia lahir Dari air manihina Tidak Yesus tidak lahir Dari hubungan biologis Suami istri Laki-laki dan perempuan Yesus Kalimatuloh Alkoha Yesus adalah firman Allah yang diturunkan Di dalam rahim Mariam Dan roh Allah Itu sendiri Makanya gelarnya Isa al-Masih adalah Kalimatuloh Dan roh Hadis Anas bin Malik Halaman 72 Mutiara Hadis Kemudian Yohanes 8 Dan 42 Yesus mengatakan apa Jika lo Allah Adalah Bapamu Kamu akan mengasihi aku Sebab aku keluar Dan datang dari Allah Loh Kapan Yesus keluar Dari Allah ini Kok bisa Ya Karena dia mau menyatakan dirinya Dia sudah ada sejak kekal Dikatakan Bapak muliakanlah aku Di dalam kemuliaan Yang aku miliki Di hadiratmu Sebelum dunia ini dijadikan Yohanes 17 Set 5 Jadi Yesus itu Sudah ada dalam kemuliaan Bapak kapan Sebab teh hakikatnya Sang firman Yang satu dengan Allah Yang ilahi Dan Allah itu sendiri Ya Jadi ini adalah Perbandingan iman Kristen Dengan Islam Kristen percaya Firman itu Perinkarnasi atau Nusul menjadi manusia Pada malam Natal Milat Yesua Islam tidak percaya itu Islam tidak percaya Quran yang sendiri Yang mengatakan Isa adalah Kalimatullah Al-Koha Ilham Mariam Muslim tidak percaya itu Muslim percaya Adalah firman itu Turunnya jadi kitab Pada malam Nusulul Quran Yaitu Laylatul Qadar Ada saksinya tidak Orang Saksinya Karena mimpi Sedangkan Milat Yesus itu Saksinya banyak Teman-teman Itu sejarah Ya bahkan Orang mahasis datang Memberikan persembahan Ya gebar pada waktu itu Anak-anak Dibunuh pada zaman Herodes Agung Ya Ketika firman Berinkarnasi jadi manusia Itu saksinya banyak Itu sejarah Fakta Ya Nah Kalau iman Islam Bagaimana Islam Ketika bicara Kalimatullah Nusulnya jadi kitab Gedebuk Quran Ini juga punya Dua sifat Teman-teman Ternyata Kodrat ganda Juga Namanya Kalam nafsi Dan kalam lafsi Sebenarnya Kalam nafsi Sifatnya Adalah Kodim Bukan Mahluk Bukan Goir Mahluk Ya Kalau ada Aliran mutasilah Quran Itu Diciptakan Ya Itu minoritas Ya Tapi Mayoritas sunni Mengatakan Quran Itu Tidak Diciptakan Dan kalam Lafsi Itu adalah Kalam Yang Tidak Terucapkan Jadi Di dalam dirinya Allah Mirip Tapi Bedanya Mereka Percaya Kalamnya Allah Itu Ada Di Loh Mahfuz Di Sisinya Allah Nah Itu Bedanya Sama-sama Kekal Tapi Tidak Ada Di dalam dirinya Allah Tidak Satu Dengan Allah Ini Bedanya Orang Kersen Kalau Orang Kersen Percaya Yesus Sebagai Firman Itu Di dalam dirinya Allah Satu Dengan Allah Allah Itu Sendiri Lah Kalau Mereka Tidak Kalamnya Allah Itu Disimpan Di Loh Mahfuz Loh Mahfuz Inilah Yang Menciptakan Segala Sesuatu Jadi Sama Ya Teman-teman Nanti Saya Tunjukkan Ada Tafsir Kalau Di Dalam Kristen Tadi Firman Ini Melalui Sang Firman Segala Sesuatu Diciptakan Alam Semsa Kalau Islam Tidak Islam Percaya Allah Itu Memerintahkan Sehari 360 Kali Kepada Loh Mahfuz Untuk Menciptakan Untuk Menulis Kodrat Pokoknya Macem-macem Loh Mahfuz Ini Yang Menciptakan Yang Lain-lain Itu Ya Nah Itu Sama Dengan Islam Kemudian Dalam Iman Kristen Keilahian Yesus Keluar Dari Bapak Kemanusiaan Yesus Keluar Dari Maryam Maka Tubuh Manusia Yesus Itu Mengambil Kodrat Manusia Bisa Lapar Bisa Haus Bisa Dibunuh Bisa Capek Bisa Lelah Bisa Tidur Yang Tidak Bisa Sakit Tidak Pernah Dengar Yesus Bersin Aku Terkena Flu Tidak Ada Kenapa Yesus Tidak Pernah Sakit Dan Tidak Berdosa Karena Benihnya Bukan Benihnya Sampean Dan Benihnya Saya Kalau Benihnya Sampean Dan Saya Itu Dari Benihnya Adam Terkontaminasi Dosa Makanya Bisa Loro Flu Keno Covid Bisa Loro Kanker Bisa Ambien Benihnya Kita Orang Kudus Nah Yesus Tidak Bisa Tidak Sakit Tidak Tidak Pernah Cerita Yesus Kena Covid Tidak Tidak Kanker Tubuhnya Itu Tidak Berdosa Wow Dasyat Ya Nah Ini bedanya Yesus Kemanusiaan Yesus Dan Kemanusiaan Saya Nah Sama-sama Bentuknya Manusia Tapi Beda Yesus Tidak Berdosa Di dalam Kemanusiaannya Sementara Sampai Dan Saya Benari Bikin Dosa Nah Di dalam Iman Islam Bagaimana Kalem keluar Dari Allah Tapi Sebagai Quran Dia Ditulis Dan Dikumpulkan Oleh Manusia Penulisnya Menurut Islam Ada 40 Bayangin Saya nulis 40 Dasyat Lagi Alkitab Bayangin Alkitab Ada 40 Lebih Penulis Quran Padahal Ketanya Quran Ini Kalau Allah Sejak Kekal Diturunkan Kepada Satu Orang Yang Benama Muhammad Tapi Seng Nulis 40 Orang Dikumpulkan Menjadi Buku Kemudian Di dalam Iman Christian Bagaimana Teman-teman Mengapa Yesus Bisa mati Ini banyak Lagi Tuhan Kok bisa Mati Sofi Pertanyaan mu Keliru Tuhan Ini Bisa Mati Tuhan Itu Artinya Penguasa Kok Cuma Beda Dominion Aja Beda Teritori Kekuasaannya Aja Yang Harus Kamu Kekuasaan Kok Allah Bisa Mati Yesus Sebagai Firman Allah Sebagai Firman Yang Kekal Yang Bisa Dibunuh Bagaimana Firman Bisa Dibunuh Allah Dalam Bentuk Dibunuh Allah Tapi Yesus Mengambil Rumpah Manusia Dia Mengambil Kodrat Manusia Dia Punya Tubuh Jasani Bisa Dibunuh Ini 1 Petrus 3 18 Dia Yesus Telah Dibunuh Mati Dalam Keadaannya Apa Sebagai Manusia Tetapi Nggak Stop Mati Nek Mati Itu Yesus Podom Nabi Sampai Sekarang Di Medina Masih Mati Nabi Muhammad Beda Kemanusiaan Yesus Nggak Stop Sampai Dibunuh Dan Mati Bangkit Pada hari Yang ketiga Teman-teman Muslim Kadang-kadang Suka Lupa Suka Motong Ayat Jangan Ngomong Yesus Bisa Mati Tuhan Dia Bangkit Pada hari Ketiga Jadi Iman Kristus Itu Ingat Ya Pada waktu Yesus Mati Itu Muridnya Bubar Gerejo Bubar Murid-muridnya Kembali Menjadi Nelayan Petrus Mancing Ikan Lagi Daring Ikan Lagi Bubar Gerejo Tapi Ketika Pada hari Ketika Yesus Bangkit Petrus Balik Lagi Nggak Jadi Nelayan Tapi Jadi Penjala Manusia Jadi Gereja Itu Lahir Dari Kebangkitan Yesus Kok Kalian Nggak Ngomong Ke itu Jadi Kemanusiaan Yesus Tidak Sama Dengan Kemanusiaan Nabimu Nabimu Sampai Sekarang Mati Orang Bangkit Bangkit Kita Bandingkan Dengan Kalimat Tulo Jadi Yesus Itu Tidak Sama Dengan Muhammad Muhammad Itu Nganusia Yesus Itu Firman Tuhan Yesus Kalimat Tulo Jadi Kalau Kita Komparasi Harus Kita Bandingkan Kalimat Tulo Sama Kalimat Tulo Sama Sama Quran Yesus Itu Tidak Sepadan Dengan Muhammad Quran Sebagai Buku Bisa Robek Bisa Basah Bisa Kuning Bisa Dimakan Rayap Ada Ayat Rajam Dan Ayat Menyusui Dewasa Yang Dimakan Kambing Kamu Bayangkan Bisa Dimakan Kambing Di dalam Hadismu Ada Dimakan Rayap Dimakan Burung Dimakan Kambing Tidak Tau Pokoknya Dimakan Dacin Tapi Sebagai Kalam Mula Kamu Percaya Firman Ini Tidak Masa Firman Tuhan Dimakan Kambing Sama Perbandingannya Ini adalah Paralisasi Namanya Gini Teman-teman Jadi Kalau Anda Menjelaskan Kepada Musim Pakai Ini Bisa Anda Dapatkan Matris Slidenya Nanti Saya akan Berikan Gratis Tidak Usah Bayar Siapakah Yesus Anak Allah Ketika Firman Menjadi Manusia Dia disebut Sang Anak Allah Sebelumnya Disebut Apa Firman Namanya Yahweh Di dalam perjanjian Lama Disebut Yahweh Ketika Dia Nusul Disebut Sang Anak Baru Dia punya Relasi Makanya Anda Kalau Menjelaskan Trimitas Jangan Keliru Menjelaskan Trimitas Belum Apa-apa Kalau Sudah Bapak Bukan Anak Bukan Bapak Bukan Rauh Kudus Jangan Mumek Jelaskannya Satu-satu Jadi Ketika Dia Nusul Menjadi Manusia Baru Dia disebut Sang Anak Baru Dia punya Relasi Dengan Bapak Yang Disuka Ya Dia adalah Allah Yang Zohir Allah Yang Nyata Allah Yang Kelihatan Gambar Allah Sendiri Wujud Allah Itu Sendiri Dari Allah Yang Baten Allah Yang Tidak Kelihatan Itu Yesus Jadi Yesus Adalah Gambar Yang Kelihatan Dari Allah Yang Tidak Nampak Ya Saya Rasa Muslim Pun Akan Mengerti Surah Al-Hadid Ayat 3 Kemudian Yesus Sebagai Sang Anak Ini Udah Nusul Jadi Manusia Di Oris 14 17 Dikatakan Sekiranya Kamu Mengenal Aku Pasti Kamu Juga Mengenal Bapak Aku Sekarang Ini Kamu Mengenal Dia Dan Kamu Telah Melihat Dia Kok Bisa Yang Kita Lihat Ini Kan Manusia Rambutnya Gondrong Pakai Jubah Tingginya Kira-kira Hampir 1,8 Meter Kok Bisa Aku Melihat Kamu Kok Bisa Melihat Allah Itu Loh Kata Yesus Kepadanya Filipus Tanya Yesus Kamu Tidak Usah Kebanyakan Kotba Bapak Ini Bapak Itu Bapak Itu Tunjukkanlah Bapak Itu Kepada Kami Itu Sudah Cukup Lalu Jawab Yesus Apa Telah Sekian Lama Aku Bersama Sama Kamu Filipus Namun Engkau Tidak Mengenal Aku Barang Siapa Telah Melihat Kepada Kami Barang Siapa Melihat Aku Dia Melihat Dia Yang Telah Mengutus Aku Sampai Disini Jelas Lalu Apa Itu Roh Antikristus Roh Antikristus Adalah Roh Yang Menyangkal Bapak Sekaligus Anak Nah Di Satu Yones 2 Sampai 2 3 Siapakah Pendusta Itu Dia Yang Menyangkal Bahwa Yesus Adalah Kristus Dia Itulah Antikristus Yaitu Dia Yang Menyangkal Bapak Baik Bapak Maupun Anak Wow Ya Sebab Barang Siapa Menyangkal Anak Allah Dia Juga Tidak Memiliki Bapak Tapi Barang Siapa Mengakui Anak Allah Dia Juga Memiliki Bapak Maka Yesus Mengatakan Kalau Kamu Menyangkal Aku Di Depan Manusia Juga Akan Menyangkal Kamu Di Depan Bapak Aku Yang Di Surga Dan Di Depan Malekat Malekat Tapi Kalau Kamu Mengakui Aku Di Depan manusia Maka Aku Mengakui Kamu Di Depan Bapak Aku Yang Di Surga Dan Di Hadapan Malekat Malekat Wow Masyat Kita Buka Lagi Persona Yang Ketiga Roh Kudus Siapa Roh Kudus Itu Kalau Anda Tanya Muslim Muslim Itu Mumek Karena Kenapa Nabinya Ditanya Apa Itu Roh Nabinya Berkata Roh Itu Adalah Urusannya Allah Dan Aku Tidak Diberi Pengetahuan Melainkan Sedikit Kalau Muhammad Aja Tidak Tahu Apa Itu Roh Apalagi Umat nya Mumek Kan Apalagi Umat Tambah Mumek Tapi Alkitab Dengan Jelas Apa Itu Roh Dan Siapa Itu Roh Kudus Roh Kudus Itu Roh Allah Seni Roh Elohim Prinsip Hidup Ilahi Hayat Ilahi Sumber Hidup Ilahi Sumber Kuasa Ilahi Tembusan Nafas Ilahi Jadi Tadi Ketika Dikatakan Allah Menciptakan Segala Sesuatu Melalui Firman Dan Roh Yang Merancang Di dalam Logos Di dalam Penaknya Rancangannya Allah Dia Rancang Kemudian Ketika Dia Mengatakan Yehi Or Vai Or Jadilah Terah Jadilah Horizon Misalnya Rakyah Jadilah Daratan Lautan Dan sebagainya Jadilah Tumbuh-tumbuhan Binala Itu Roh Kudus Bekerja Di situ Roh Kudus Ini adalah Kuasa Allah Yang Bekerja Dan Mengeksekusi Yang sudah Ada Di dalam Logos Allah Tadi Ya Nah Jangan Bingung Bingung Dan Jangan Mumek Yang Namanya Roh Itu Artinya Hidupan Prinsip Hidup Allah Ya Sesuatu Yang Tanpa Roh Kalau Anda Bicara Patung 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 Itu Kalau Tidak ada Rohnya Itu Namanya Berhala Kalau Boneka Misalnya Ada Boneka Kamu Isi Dengan Roh Kan Sekarang Banyak Jual Spirit Doll Spirit Boneka Yang Ada Roh Eh Itu Bisa Hidup Bisa Makan Nah Allahnya Subhanawata Allah ini Itu Tidak punya Roh Makanya Tidak bisa Berkomunikasi Dengan Muslim Muslim Tidak pernah Dengar Suara Tuhan Sebab Tidak punya Roh Segala Sesuatu Yang Tidak punya Roh Namanya Berhala Kamu Ajak Diajakin Ngomong Ya Diem Nama Musa Patung Diem Patung Patung Mau makan Patung 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 Sukanya Apa Mau Gaduh Gaduh Soto Diam Tidak punya Roh Tidak punya Tidak bisa Hidup Patung Gampangnya Gitu Lalu Dikatakan Begini Ayub 33 Ayat 34 Roh Allah Telah membuat Aku Jadi kita Diciptakan Oleh Roh Allah Dia menciptakan Kekekalan Di dalam diri kita Dia menciptakan Roh manusia Di dalam diri kita Dan Nafas Yang Maha Membuat Aku Jadi Roh Atau Angin Itu Diasosiasikan Dengan Hembusan Nafas Allah Ya Di kejadian 2 ayat 7 Dikatakan Ketika itulah Yahweh Elohim Tuhan Allah Membentuk manusia Dari debu tanah Dan apa Menghembuskan Nafas hidup Kedalam Lubang Hidungnya Demikianlah Manusia itu Menjadi mahluk yang hidup Langsung Jadi mahluk yang hidup Tidak Rohnya muter Rohnya muter-muter Dulu di otak Selama 200 tahun Sesuai dengan Ajaran Islam Kemudian rohnya Sampai ke hidung Adam bersin Hacin Kemudian Adam berkata Alhamdulillah Tidak begitu Teman-teman Itu namanya Cerita dongeng Kemudian dikatakan Begini Allah yang di surga Yang adalah roh Itu disebut Bapak Segala roh Di bilangan 16 Ayat 22 Dikatakan Ya Allah Allah dari roh Segala mahluk Ya makanya Biasanya dikatakan Akulah Allah dari segala Mahluk Segala yang bernafas Segala yang hidup Adakah yang mustahil Bagiku Kata Tuhan Ya Jadi semua roh Itu asalnya dari dia Dia bapak segala roh Sumber segala roh Ya Nah kemudian Di ayub 34 Ayat 14 sampai 15 Ya Jadi kalau saya ibaratkan Begini teman-teman Tadi makanya Saya mengibaratkan Allah itu Seperti tubuh jiwa Dan roh kita Ketika Allah itu Menghembuskan Nafas Kehidupan Atau roh itu Keluar dari dia Ketika Allah itu Menarik Nafasnya Dia narik Ya Roh itu kembali Kepada dia Ketika dia Hembuskan Maka kehidupan Atau roh itu Keluar dari dia Ketika dia Menarik Nafasnya Maka roh itu Kembali Kepada dia Dan terjadilah Kerusakan Destruction Ditarik kembali Sama Allah Jadi Allah itu Bedanya dengan kita Kalau kita Kita menghembuskan Hal menghembuskan Dan menghirup O2 Kalau Allah enggak Ketika dia Menghembuskan Nafas itu Kehidupan keluar dari dia Ketika dia Menarik nafas Roh itu balik Dikatakan Jika dia Menarik kembali Rohnya Dan mengembalikan Nafasnya pada Maka binasalah Bersama-sama Segala yang hidup Dan kembalilah Manusia Kepada Dibu Hati-hati Saya enggak tahu Kapan Allah Menarik Nafasnya Siap-siap Mengapa Allah Disebut pribadi Nah ini Ada banyak agama lain Yang mengatakan Allah itu Ya ada Tapi semacam Kekuatan Supranatural Atau semacam Superpower Atau Enforcement Sesuatu yang Kita enggak kenal Jadi impersonal Bukan pribadi Ada banyak agama Yang meyakini Allahnya itu Bukan seorang pribadi Tapi Alkitab Mewahyukan Menyatakan Kepada kita Bahwa Allah itu Seorang pribadi Tapi bukan seperti Gundulmu dan Gundul saya Ya Allah itu seorang pribadi Kenapa disebut pribadi Allah di dalam Alkitab itu Bukanlah energi Bukanlah Zat Bukanlah angin Bukanlah kekuatan Tapi seorang pribadi Artinya dia mempunyai Kecerdasan Dia punya logos Ya Dia punya intelektual Dia punya akal budi Dia punya hikmat Dia punya selera Ya Dia sukai Ada yang dia enggak sukai Dia mengatakan Aku memberikan belas kasihan Kepada siapa Aku enggak memberikan belas kasihan Dia punya selera Dia punya taste Dia memilih Itu pribadi Ya Nah Dia punya selera Apa yang dia suka Dan tidak suka Itu bicara Dia punya Pribadi Itu bicara pribadi Bukan cuma suatu kekuatan Yang impersonal Yang ngawang Yang enggak jelas Oleh karena dia Seorang pribadi Di dalam Alkitab kita Maka kita itu Bisa berelasi Kita bisa punya hubungan Kalau dia cuma suatu kekuatan Anda enggak bisa berhubungan Dengan padung Ya kalau Anda di depan Ada padung Enggak punya roh Enggak punya logos Anda ngomong-ngomong Kayak orang gila Teman-teman Bu Sofya itu Apa sih ngomong-ngomong Sama mama padung Kayak orang gila Tapi kalau di depan saya Ada pribadi Ada manusia Misalnya Misalnya si Abdul Di depan saya Saya ngomong sama Abdul Orang enggak akan mengatakan Saya gila teman-teman Kenapa? Karena saya ngomong Sama manusia Sama manusia Ada rohnya Ada logosnya Ya Sehingga kita bisa Bersalui dengan Bapak di surga Bisa berkomunikasi Bukan satu Allah Bukan satu arah Tapi dua arah Bisa berdialog Dan Allah itu disebut Dia bisa didukakan Makanya Bahasa Antropomorfisme Di dalam Maka Allah menyesal Allah kok bisa menyesal Allah kok menyesal Kemudian Allah kok bisa Bersetih Bisa berduka Allah kok bisa Dikatakan Maskul lah hatinya Kok bisa maskul Hatinya Kok bisa kecewa Kok bisa didukakan Karena dia pribadi Digambarkan sebagai pribadi Kok roh kudus bisa Maka kamu jangan Mendukakan roh kudus Kalau roh kudus itu hanya Suatu kekuatan yang Ngawang-ngawang Yang entah berantah Suatu energi Yang gak jelas Kok bisa didukakan Gak bisa Ya itu harus Seorang pribadi Ya Untuk bisa dikecewakan Bisa marah Ya Untuk bisa didukakan Nah itu Allah di dalam Alkitab kita Ya Kemudian saya mengatakan Allah itu punya Empat kualifikasi Kenapa disebut Allah segala Allah Yang kita sebut dengan The Godhead The Godhead itu Artinya Allah segala Allah Allahnya para Allah Dewanya para dewa Bapaknya para Allah Bapaknya para dewa Itu namanya The Godhead Omnipresent Ya Ini kualifikasinya Artinya Maha hadir Ada di mana-mana Nah kalau kita bicara Omnipresent Nanti bagian kedua Kita akan bicara Allah itu tersebar Bu Sofya itu tersebar Di mana-mana Seperti serpian Atau cuilan seng gitu Bukan ya Allah itu mahadir Dia bisa sekaligus Berada di surga Dan di bumi Sekaligus Pada waktu yang bersamaan Kalau kita gak bisa Ya Omnipoten Maha kuasa Dia memiliki kekuatan Tidak terbatas Mampu melakukan apa saja Karena dia itu Omnipoten Maka dia itu Bisa sekaligus Berada di manapun Dia bisa jadi Apapun Di dalam Alkitab kita Dia bisa menjelma Berinkarnasi Menjadi apapun Elemen Ya Dalam rupa obor Seluruh yang menyala Dalam rupa angin Dalam rupa api Dalam rupa tumbuhan Dalam rupa binatang Dalam rupa manusia Dalam rupa malaikat Dia bisa Dia bisa menjelma Menjadi apapun Nanti kita percara Part kedua Dia bisa menjadi Berapapun yang dia mau Itu namanya Omnipoten Maha kuasa Nah kalau saya Saya gak isang Sofya itu ya Cuma satu Gak bisa dibelah-belah Ya Omniscience Maha tahu Dan yang terakhir ini Saya gak tahu Bahasa latinnya apa ya Nanti mungkin Kalau kurang tepat Anda bisa Apa Bisa perbaiki Ya Bisa koreksi Omnisanto Maha kudus Ya Ini koalisi Kalau malaikat itu Tidak maha kudus Ya Malaikat itu bisa jatuh Kalau Allah tidak Allah itu Maha kudus Super kudus Artinya kudusnya Itu ekstrim Kata Buritawahyu Ya Makanya Allah itu Kudus 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 Kata Buritawahyu Kalau tiga kali Itu namanya Extremely kudus Sangat amat kudus Itu artinya Ya Ya Jadi di dalam diri Allah yang Esa Itu terdapat Firman yang kekal Dan rohnya yang kekal Itu Trinitas Ya Oke